Setelah sukses merintis karir sebagai seorang animator, Cikita Fauzi memang memilih beralih ke dunia musik dengan merilis sebuah album ciptaannya sendiri. Namun ada yang berbeda dari album perdana putri pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Hak ini, di mana dari setiap penjualan albumnya, sebesar 5.000 rupiah akan disumbangkan untuk rumah singgah anak-anak penderita kanker yang kurang mampu. Donasi 5.000 dari setiap keping sini yang terjual itu untuk rumah harapan di Bandung, itu rumah singgah untuk anak-anak kanker dari keluarga tidak mampu. Sebenarnya yang dicari bukan hanya donasinya, tapi juga awareness yang tersebar lewat album itu. Bahwa mungkin orang ketika beli album itu tahu ada donasinya dan mereka bisa donasi lebih banyak lagi untuk rumah harapan. Launchingnya sudah dari tahun kemarin, jadi album aku itu judulnya dimulai dari Mimpi. Itu album pertama aku, karena aku bikin semua itu bahan bakarnya itu mimpi, kayak dulu itu emang pengen banget jadi seorang singer-songwriter dan akhirnya kerealisasi itu tanpa label, independen, distributornya dibantu The Majors. Dan iya, jadi aku ngegarap satu persatu lagunya, durasinya itu sekitar dua tahunan lebih. Produsernya Iga Masardi dari Barasuara, dibantuin juga sama teman-teman dari Barasuara, terus dan player-playernya teman-teman masih Iga Masardi. Sampai jumpa di video selanjutnya.